Intro Halo adik-adik, berjumpa aku di dalam channel Totos Tadi Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal Di pelajaran matematika kelas 10 Untuk UI kolom 2013 Ini adalah matematika peminatan Topiknya adalah logaritma Nah ini salah satu sebabnya adalah mengenai petidaksamaan logaritma Kita buat dulu catatannya, lalu kita jawab soalnya ya Nah catatan Jadi catatannya itu sebenarnya begini Logaritma itu, yang pertama ya Petidaksamaan logaritma ya Itu yang harus diperhatikan pertama kali adalah basisnya Nah jadi kalau ada suatu petidaksamaan logaritma Nah kita berhasil membuat kiri-kanan logaritma Nah jadi ini kirinya logaritma, kanannya bukan logaritma Harus kita ubah dulu dia jadi logaritma Nah kalau kita berhasil mengubahnya jadi gini Nah ini ada dua kemungkinan Nah kemungkinan pertama adalah begini A-nya lebih besar dari satu Nah katanya kalau A-nya lebih besar dari satu Langsung logaritmanya kayak yang dicoret gitu Copot-copotin, langsung jadi FX Nah lalu tandanya samakan Jadi maksudnya gini, kalau dia lebih besar ya lebih besar Kalau dia lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan Kalau lebih kecil ya lebih kecil Lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan Kira-kira gitu maksudnya ya Nah sekarang kasus kedua itu Bisa aja A-nya itu kurang dari satu Dia bisa dari nol Jadi dia itu pecahan Nah kayak gini Nah ini kalau kayak gini Logitmanya boleh copotin Tapi balik tanda Nah gitu Kalau lebih besar jadi lebih kecil Kalau lebih kecil jadi lebih besar Gitu ya Bisa ya Lalu yang kedua adalah begini Kalau angka begini Mau dibuat jadi logitma bagaimana? Oh itu mudah Jadi misalnya gini Misalnya angkanya berapa Mau lima ya Mau dibuat jadi setengah log Gini Tulis setengah Tulis setengah Kasih Lima Nah gitu Jadi sebenarnya Untuk mengubah jadi logitma Itu gak usah mikir Misalnya disuruhnya tiga Nah tiga log Tulis tiga Dianya jadi pangkatnya Gitu Si angkanya itu jadi pangkat Selalu begitu Ya Kalau sepuluh Jangan lupa ya Sepuluh gak ada angka nih Sepuluh Dia itu bahasnya sepuluh Kalau gak ada angka Sepuluh pangkat lima Gitu Mudah ya Yang ketiga Jangan lupa nanti Periksa Siarat Jadi kalau logitma itu Harus Periksa syarat Syaratnya apa? Syaratnya di dalam logitma nya Harus lebih besar dari 0 Nah jadi Kalau soalnya ini fx Misalnya gitu ya Berarti fx harus lebih besar dari 0 Kalau gx Gx lebih besar dari 0 Kalau soalnya yang sini Apa nih? Kalau sini berarti x kuadrat min 3 nya Nanti harus lebih besar dari 0 Gitu Ya Jadi syarat itu adalah Dalam logaritma Lebih besar dari 0 Nah Begitu ya Oke Kita jawab Sudah siap kita Ya Oke Setengah Logitma X kuadrat minus 3 Lebih besar Nah ini langsung saja ya Tulis setengah Tulis setengah Pangkatnya Adalah angkanya Gitu ya Sampai sini Bisa coret Tapi hati-hati Ini bilangan pokoknya Kasus kedua Kurang dari 1 Pecahannya Balik nanda Setengah pakat 0 Setengah pakat 0 itu 1 Bilangan itu pakat 0 itu 1 Kecuali 0 pakat 0 0 pakat 0 itu tahi Enggak Gitu ya Sekarang lakukan apa ini? Pindahin ke kiri Jadi min 3 kuadrat 1 Jadinya x kuadrat Minus 4 Kecil dari 0 Nah sekarang lakukan apa ini? Oh itu jangan lupa Ada di kelas 9 Dulu ya Selisih kuadrat Jadi selisih kuadrat itu begini Kalau ada A kuadrat minus B kuadrat Itu kita kerjanya A tambah B A kurang B Ini apa sih? Ini tarik-tarik Itu Tarik akar 1 plus 1 min Ya Maksudnya gimana? Nah yang kayak gini nih Tarik-tarik Tarik akar ya Jadi x Ini jadi x 1 plus 1 min 4 tarik akar 2 Oke Misalnya Lalu kerjakan masing-masing x tambah 2 nya Sampingkan 0 Berarti x nya Min 2 Kalau ini x min 2 Sampingkan 0 Berarti x nya 2 Nah ini sebenarnya Gak usah nulis begini juga Gak apa-apa Ini pembuat 0 nya Kalau dia 2 Berarti kita min 2 Kalau dia disini min 2 Berarti 2 Gitu ya Yang membuat dia jadi 0 Lalu lakukan apa? Buat guys bilangan Min 2 sama di kiri Ya 2 di kanan Saat Berikutnya Periksa tanda-tanda Nah maksudnya tuh gini Periksa tanda-tanda ya Ambil sembarangan titik Misalnya Saya senengnya 0 Kenapa seneng 0 0 itu gini Kalau disi kesini 0 tambah 2 0 menurut 0 tambah 2 ya 2 0 kurang 2 Ya tetap min 2 2 kali min 2 Min 4 Kita cuma butuh Min atau plus Min Nah gitu Misalnya mau cobain sini ya Sejuta Boleh Coba aja ekstrim Sejuta tambah 2 Positif Sejuta kurang 2 Masih positif gitu Positif kurang positif Positif Disini Pilih yang Extreme aja Min sejuta Min sejuta tambah 2 Tetap Min itu Min sejuta kurang 2 Min itu Min kali min Positif Nah tapi Sebenarnya ada cara cepatnya Untuk kuadrat ya Ini soalnya kuadrat kan Kalau kuadrat tuh Dapat 2 titik Ya harus 2 titik ya Kalau 1 titik gak bisa 1 titik harus coba Gak bisa pakai cara cepat Nah 2 titik ya Lihat koefisiennya Lihat koefisien X kuadrat X kuadratnya itu Angka di depannya Positif 1 Ini kalau gak ada Angka tuh 1 Nah plus kan Langsung kita Dari kiri Plus Min Plus gitu Misalnya disini Min 2 Misalnya gitu Min 2 X kuadrat Min ya Berarti Min plus Min Jadi ikutin itu Ya Bisa ya Lebih keceden 0 Lebih keceden 0 Itu bukan Ngomongin angka ini Tapi Tandanya min Jadi maksudnya Mau tandanya min Kalau soalnya lebih besar Mau tandanya plus Ini maunya tanda min ya Oke berarti Dari sini Sampai Sini Sampai sini Selesai Kita mau cek Syarat Oke Syaratnya ini ya Di dalam logaritma Harus lebih besar Nol Oke Ini Bentuknya sama nih Sisi kuadrat Mau tarik-tarik Tapi Sisi 3 gak bisa Tarik akar Oh gak apa-apa Jadi gini X tambah Akar 3 X kurang Akar 3 Lebih besar Nol Nah Gitu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nah sekarang Sebenarnya kayak tadi X tambah akar 3 Sampai nol Gitu ya X tambah akar 3 Sampai nol Seperti X nya Min akar 3 Wah Kita sudah terampil Yang ini gak usah itu Ini min kan Berarti kita pasti Jawabannya yang plus nya Gitu Ini plus kan Kita jawabannya yang min nya Gitu ya Ceritanya kita sudah Lebih terampil Min akar 3 Di sebelah sini Akar 3 nya Di sebelah sana Oh kita juga gak mau Cek titik Kita mau lihat Koefisien Boleh Ini X kuadat ya X kuadat nya plus Koefisien X kuadat nya plus Oh Dari kiri Plus Kan 2 titik ya Min plus Kalau 2 titik boleh Kalau 2 titik jangan ya Cek Nah sekarang hati-hati Agak sedikit berbeda Tadi lebih kecil Sekarang lebih besar Tanda lebih besar ini Berarti dia tembita yang plus Berarti yang tandanya plus ya Dari sini Dari sini ke sini Dari sini ke sini Oke Jawabannya harus Memenuhi ini dan ini Oke Kita siap Kita gabungkan ya Oke Kita di tengah ya Di tengah Nah gini Pertama-pertama begini dulu Akar 3 dengan 2 itu Gedean siapa? Nah Sebenarnya gini Si 2 itu sebenarnya itu Akar 4 Oh berarti Lebih gedean 2 Daripada akar 3 Gitu ya Gitu ya Ini juga jadinya sama nih Min akar 3 Disini Min 2 Gitu Tapi sebenarnya Yang tertentu ya Kadang-kadang berguna nih Di matematika dan fisika Nah saya mengingat nih Akar 2 itu sekitar 1,4 Di buletin Akar 3 itu sekitar 1,7 Lalu Saya ada ingat Akar 5 juga nih 2,2 Lalu kalau pi ya Dikuadatin Pi itu 2,7 Atau 3,14 Dikuadatin ya Kalau dibutuhkan ya Itu tuh kalau dibulatkin 10 Ini cuma buat tau posisinya saja Ya Tuh K30 itu 1,7 Kurang Gitu ya Jadi taruh di kiri Oke Nah kita kembali lagi Kata yang ini Ya kata yang ini Dari sini-sini lho Kalau yang dari sini Dari sini-sini lho Gitu ya Kata yang ini bagaimana Kata yang ini Ya Misalnya Dari sini-sini lho Nah gitu Nah Harus memenuhi ini Dan ini Kalau gitu Jawabannya yang ini Nah Kata di antara ya Kalau dia maunya Kiri-kiri Kanan-kanan Nah jadi Jawabannya yang ini Jadi Kalau ditulis lambang matematikanya Oh ya ini gak ada sambil dengan ya Semuanya gak ada ya Jadi ini Ini bolong Kalau ada sambil dengan Di warna ya Minus 2 Kecil E Kecil Min A ke 3 Atau Nah atau itu Boleh pakai Kata-kata Atau Notasi matematikanya Itu U Gitu ya Dari Atau Untuk U-nya Dan belunya Nah disini Jadi A ke 3 Kecil E Kecil 2 Oke Mana yang seperti itu Min 2 Min A ke 3 Tambah Yang C Oke Bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah menonton Bersama-sama Dan jangan lupa like Share subscribe Untuk update-update Banjaran setiap Semoga apa sih Semuanya Bersama-sama Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton